hai oke lanjutnya gimana nih ya selanjutnya apa namanya karena sudah terlalu lama enggak bergerak tadi kan membuat latihan otot betis atau gastrop terus tadi juga ada stretching sebelumnya otot betis sama otot paha belakang nah kita boleh juga melatih otot stabilisasi lutut nah otot stabilisasi lutut ini cara melatihnya gampang kita bisa pakai genggaman tangan kita kita taruh di belakang lutut jadi ada di tepuk sedikit taruh di belakang lutut nah relax nah jadi kita kembungin nih kan kita ditekan sama kaki ya nggak kembungin dikit kita kembungin merasa ya ya diganjel ya nah caranya Om tekan lututnya ke bawah ininya Om kencangin kunci nah 1234 lima enam tujuh lapan relax lemesin nah itu posisi tangannya di bawah di bawah persis lakukan ini jadi dilakukan di bawah tangannya mengepal ya mengepal taruh di bawahnya aja kayak ngeganjel oh iya ya atau bisa diakalin pakai bulungan handuk bisa bulungan handuk kalau dibantu sama rekan atau sama sama keluarga bisa pakai genggaman tangan ditaruh di belakang lutut cara gerakannya sama jadi ini sebut ngelatih sebenarnya otot stabilisasi lutut ya ya ini boleh dilakukan tergantung juga nah ini biasanya dilakukan buat orang yang habis operasi di lutut nih bagus buat ngelatih otot-otot stabilisasi lututnya biasanya operasi meniscus atau bantalan sendi atau dia ligamennya banyak nih ligamen di dalam tergantung kerusakannya tapi kalau sekarang kondisi apa namanya untuk patah di sini yang tadi sudah cukup sebenarnya cuman lebih baik lagi dilatih juga untuk otot stabilisasi lutut jadi nanti jalannya lebih enak ya jadi kita ulangin ya cara-cara gerakannya itu tekan lututnya ke bawah kunci engkelnya dikunci tep gitu nah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan relax temesin ya ini kalau bisa jangan ngangkat tetap lurus jadi tekan maksimal kunci engkelnya satu dua tiga kunci engkelnya nah satu dua jadi ini berasa nih kita kepekan sama-sama si pasiennya nah ini kenceng nipas hitung delapan jadi nggak usah kakinya nggak usah ngangkat jangan sampai ngangkat ini ngunci lututnya neken ke bawah ini yang neken ke bawah yang ini nih ya ini berasa kok kita nih ketekan ketindih banget ya ketekan banget relax delapan hitungan selain itu juga dalam posisi tidur kita juga bisa buat latihan atau duduk ini juga bisa misalnya om mampu buat ngangkat kaki satu ke bawah dua jadi secara kontinu kita ngelatih otot sebelum jalan dan jangan sampai selama tiga bulan kita tirah baring otot-otot kita mengecil karena biasanya itu resikonya jadi sambil menunggu bertahap kita latihan di bed kayak tadi jadi angkat kayak kontinu 10 kali kalau misalnya pasiennya belum mampu buat ngangkat sendiri kita kasih bantuan kita kasih bantuan sedikit nggak apa-apa tapi kalau misalnya pasiennya sudah mampu melawan gravitasi kita boleh lepas coba om saya lepas ya kuat nggak udah bagus ya Nah ini boleh 10 kali posisi tiduran lebih baik sih terlentang ya tidur ya ya ini latihan dilakukan dilakukan setiap hari setiap hari buat maintenance otot kita sehari dua kali boleh pagi dan sore boleh pagi dan sore pagi dan sore boleh hitungannya berapa itu satu sepuluh kali istirahat diulangi tiga kali terus misalnya kalau tadi continue ya naik terus kita boleh 45 derajat tahan nah lawan gravitasi kira-kira udah mampu belum saya lepas ya pelan-pelan ya coba satu dua tiga hitung kita hitung 8 hitungan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan relax taruh pelan-pelan Oh jadi diangkat digantung digantung jadi kita tangan gravitasi Oke kalau nanti bertahap boleh ditambah beban Oh di situnya iya cuman nanti hahaha jadi fitnessnya fitness nih hahaha jadi kita mencegah aja jangan sampai ada pemendekan otot atau pengecilan selama tirah baring kita boleh lakukan itu tapi dengan waktu yang sudah dikentukan juga ya jangan baru-baru operasi langsung kayak gitu enggak juga itu latihannya memang harus dikonsultasikan lagi boleh dengan dokter atau fisioterapi jadi tergantung kita lihat kondisi pasiennya kondisi cideranya apa-apa saja yang sudah bisa dilakukan biasanya umumnya berapa bulan kita lakukan pelatihan itu kalau kondisi tulangnya sudah membaik biasanya itu bertahap satu bulan pun sudah boleh satu bulan boleh ya satu bulan boleh nah itu sudah bisa dilakukan untuk latihan tapi tetap bertahap dan sifatnya toleransi kalau memang masih ada nyeri enggak boleh terlalu diporsir paling kita kasih bantuan bantuannya minimal tapi ya enggak pure bantuan Masya Allah Barakallah Fit jadi teman-teman latihan selanjutnya itu tadi untuk penguatan daerah dengkul apa itu dengkul ya daerah mi atau lutut lutut ya Iya ada lutut jadi akan lebih kuat lagi ketika dilatih setiap hari di pagi hari jangan sampai didiemin terus ya kalau didiemin terus malah langkah bagus ya dia bagus jadi kecil terlihatan sih kita bandingin kaki kanan dan kiri otomatis kelihatan lebih kecil nanti ya kalau dibuka yang berasa kok jadi kecil gitu ya memang harus dilatih sih ya dilatih Alhamdulillah nih kaki udah mulai lebih bagus ya atopan ya sudah bagus terus tadi juga kalau saya nilai otot MMT nya juga udah bagus otot MMT ya jadi nilai otot itu satu sampai lima kalau ini saya nilai sih sudah empat ke arah lima ya Alhamdulillah tinggal penguatannya aja terus habis itu jalan bertahap jalan bertahap oke Masya Allah terima kasih banyak nih atopan ya ya sama-sama Masya Allah berkata semoga sehat selalu Amin ya Rabbal Alamin Amin Amin ya Rabbal Alamin Amin Amin Amin